Hari ini kita melaporkan Ini laporannya ya Baru saya keluar dari SQP Melaporkan Salah satu akun Entah itu Fax atau apa Tapi nanti pihak Kepolisian yang akan mengusut ini Lalu kita laporkan di pasal 28 ayat 2 Bito 45 undang-undang ITE Tentang voice note Yang jelaskan kita dari awal Memang berbicara tentang Lebih fokus ke tentang voice note ini Siapa dibalik voice note ini terlepas itu AI atau bukan Walaupun AI Ada yang buat Siapa yang membuat ini Jadi ini supaya bisa Diklarifikasi nantinya Bisa terang-benerang Semoga dengan laporan ini bisa berjalan dengan nanti Kenapa? Karena diduga Suara tersebut Mirip 90% Dengan suara beliau Terlepas itu beliau apa bukan Nanti akan dibuktikan oleh Pihak penyelit Sudah kita kan sudah dengar Kita sudah dengar dan kita sudah tahu Suara seseorang itu seperti apa Kita bukan hanya satu kali dua kali mendengar Tapi kita sudah pemindah suaranya Tapi sudah mau lakukan cek Belum 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 Itu juga siapa kepolisian Bang untuk ancamannya sendiri mungkin? Ancaman kurang lebih 6 tahun Maksimalan? Indah satu Bukti akun Lalu percakapan Transkrip Bukti akun dan percakapan Bang ini kan abang sebagai sahabat polisi Artinya dalam kasus ini mungkin merasa tercoreng juga gak sih namanya? Terkait dalam kasus tersebut Betul, kita sangat prihatin Kita sangat prihatin Dengan statement tersebut Kenapa kita terketuk? Karena kita adalah Bagian dari Polri Ujah Sahabat polisi Sehingga kita ingin Menggelirkan ini Supaya kasus ini bisa terang beneran Itu Dan jangan sampai imet di masyarakat Bahwa polisi itu Bisa dengan mudah dibayar dengan uang Bisa sudah beberapa lagi katakan Kita ini Kami sahabat polisi Indonesia Fokus siapa dibalik Poistot tersebut Makanya saya mengkuasakan Untuk melaporkan ini terhadap Bidang hukum kami Sahabat polisi Indonesia Dan akhirnya hari ini Laporan kita diterima Fokusnya ke akun yang penyebar pertama Nanti biar Pembuktiannya Biar polisi yang akan Melakukan Biar semua terang-terang Biar tidak blunder Melebar kemana-mana Seriusannya kan karena Mencari nanggu baik polisi juga Jadi kan membuat laporan Gimana respon Siapa ya? Respon dari Pas yang ngajuin pelaporan kan Secara dikasih kan Mencari nanggu baik Jelas respon dari Jelas baik dong Ini juga hari libur Mereka juga tetap pekerja Kita harus apresiasi kepolisian Hari libur tetap pekerja Melayani keadaan baik Dan akhirnya kita Menjadi LAP ini Terima laporan ini Coba Gimana Bang Sunan mungkin menanggapi? Ya Yang pasti ya Kami dari sahabat polisi Sekali lagi menyampaikan Keprihatinannya Atas Beredarnya ya Beredara Rekaman voice note Yang diduga Seorang oknum dokter ini Yang menyampaikan bahwa Kalau urusan Polisi itu bisa dia beresin Kasih duit aja selesai Nah perlu Masyarakat juga ketahui Khususnya masyarakat di Ibu kota Jakarta Bahwa saya Kebetulan Pernah ya Pernah menghadap Bapak Kabul dan kita Bapak Irjen Paul Karyoto Membawa Pada saat itu saya Membawa para korban Wanita Dan berhadapan Langsung Di ruangan beliau Disitu beliau Menyampaikan kepada saya Bapak Mas Sunan Silahkan buat laporan Silahkan mendampingi Para korban Namun demikian Pesan dari Bapak Kabul dan kita Pak Karyoto Jangan pernah Ngasih-ngasih sesuatu Atau menjanjikan sesuatu Kepada anak buah saya Jangan rusak anak buah saya Dengan janji-janji Atau pemberian-pemberian Berangkat dari situ Saya meyakini Bahwa Polri saat ini Di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri kita Pak Listio Sigit Prabowo Sampai dengan Kapolda-Kapoldanya Tetap Persisi dan profesional Dalam Menangani satu persoalan Kalau Kapolda Metro Jaya saja Sudah menyampaikan Hal seperti itu Kepada saya Dan di hadapan Klien-klien saya Bahwa Jangan Kasih apa-apa Jangan rusak Anak buah saya Dengan janji Biarkan mereka Bekerja secara profesional Nah itu artinya Apa yang disampaikan Oleh seseorang Yang diduga Adalah Oknum dokter tersebut Sangatlah Tidak benar Kami katakan Bahwa Polisi Bisa digaresin Dengan duit Itu sangatlah Tidak benar Ok 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 Ok